Oke pengusaha, disini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mengganti konfesor. Jadi disini saya contohkan kompesornya, jenisnya kompesor yang berukuran besar ya. Yang berukuran 1 tingkat. Oke, jadi untuk mengganti konfesor. Jadi disini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mengganti konfesor. Terima kasih telah menonton! 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 untuk pengisian oli ya jadi jangan tercampur dengan pengisian prion atau boleh saja digunakan tapi dibersihkan dulu bekas oli untuk pengisian prion disini kita bisa lihat ini adalah pipa embusnya ini boleh kita buka kembali oke ini kita embusnya ini oli ya sudah habis ini bisa ini kita bisa lihat tekan ini bisa juga kita buka jadi seperti itu cara penggantian oli oke jadi kalau musim kompresornya R134 tapi olinya juga R134 lainnya juga R134 oke terima kasih demikian penyelesaian saya untuk penggantian untuk penggantian untuk penggantian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih